Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Rupinus, meminta para kepala desa di Kapuas Hulu agar menggunakan DD dan ADD dengan baik. Ia berharap penggunaan DD maupun ADD benar-benar tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Rupinus, berpesan kepada pemerintah desa, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, agar senantiasa dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Menurutnya, jika DD maupun ADD dimanfaatkan dengan baik dan benar, akan berdampak positif kepada masyarakat. KADES harus mampu merangkul dan mengayomi seluruh masyarakat, sehingga seluruhnya mendapatkan pelayanan yang sama dengan sebaik-baiknya. Kami berharap para kepala desa dapat menggunakan DD sesuai dengan yang menjadi aturan dari pusat. Karena memang dana DD ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Gunakan dana DD yang benar, lakukan melalui musyarah desa atau musyik khusus, sehingga para kepala desa tidak tersangkut dengan hal-hal yang tidak benar. Dan memang perlu kami sampaikan bahwa sekarang kita sudah menggunakan CMS, menggunakan CMS yang benar, salurkan sesuai dengan mata anggaran yang ada. Dari Kabupaten Kaposulu, Rofi Andillah, Rue TV, Muartakan.